musik 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 pas tadi gimana karakternya ini? nonton ga tadi? ya inilah hello lo nonton pak ya pasti seneng sih bisa masuk ke season 2 eee mori-hori info juga Tom gue nonton season 1 sampe habis waktu awal lain wuuh jadi waktu akhirnya masuk ke season 2 terus dapet karakter Bobby yang menurut gue pribadi sederhana tapi menurut gue sebenernya orang-orang ini yang dibutuhkan di sebuah institusi father figure bukan father figure bu-bu bikin dia keluar tolong ya jangan sampe gue yang keluar jadi bom ini kan seorang polisi sebenernya dia dia hanya bekerja sebagai polisi yang seharusnya melakukan tanggung jawabnya sebagai polisi oke bagaimana polisi itu kan yaudah kita ga usah panjang lembar kita tau polisi itu apa nanti nanti kita belok topik nih tentunya nanti ada perkembangan dari yang tadi di awal mungkin terliatan dia lebih easy going tapi nanti kita bisa lihat di episode berikutnya apa yang terjadi berkembang di dalam diri bumi oke terima kasih teman-teman untuk lukban sardi berikutnya camp Donny Alamsyah Halo saya Donny Alamsyah saya berkuran sebagai Margo Margo itu kapten dari Denpator fungsi dari Denpator itu adalah menghancurkan semua kelompok kriminal yang ada di kota itu dan di episode episode selanjutnya Margo itu akan dilihatin dia punya punya koneksi ya gitu ga hitam dan dengan oke terima kasih teman-teman untuk Donny Alamsyah berikutnya Janin Rebimo Halo Halo Kita tuh dari berbagai negara ya ada dari India Polisinya Jepang Polisinya Boleh berdiri ga polisinya sama polisinya Biar tau Polisi Jepang Coba berdiri polisi Jepang Yogi Gampers Luar biasa Ada lagi ada pangkia Yoi Banyak pemain naturalisasi ya disini Alokadok ga usah disebut Aduh Dia biasanya di Basko Hahaha Oke 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 Bimo boleh ceritakan karakternya Ya selamat sore semuanya terimakasih udah daten disini Dan udah nonton episode satunya Semoga temen-temen semua suka By the way Saya disini berperan sebagai Reno Reno adalah sosok yang punya ideologi Yang pasis Dengan kata lain Dia ga terima order dari siapapun Dia ga percaya siapapun karena ada trauma Dari masa lalunya yang Secara Secara pengkarakteran waktu itu sempet di breakout Dan sempet saya diskusi sama mas Tommy juga Just ga usah diceritakan disini karena panjang banget Tapi intinya adalah seorang yang pasis Dan dulunya adalah seorang Apprentice nya Alex Di eranya Naga Ita Karena tadi ada dialognya-dialon yang clear banget kan Ada kalanya dulu Di jalan yang pegang itu Alex dan Reno Which is Saya Apprentice nya Dari Alex Oke 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 Si Hai